5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah adik-adik kita itu sebagai manusia mempunyai kewajiban menjaga lingkungan Otomatis kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita Ya lingkungan di sekitar kita akan rusak Lingkungan di sekitar kita akan kotor dan lain sebagainya Amatilah gambar berikut ini Di sini ada 3 gambar Yang pertama adalah gambar hutan gundul Lalu yang kedua ada bencana banjir Yang ketiga ada tanah longsor Nah dari gambar-gambar ini Ada penyebab dan dampaknya untuk manusia Nah kita akan pelajari menurut tabel ini adik-adik Yang pertama apa penyebab hal di atas Nah apa penyebab hal di atas tadi Hutan gundul itu penyebabnya adalah adanya penebangan hutan secara liar Sedangkan penyebab banjir itu karena hutan gundul Nah hutan gundul itu bisa menyebabkan banjir dan penyempitan aliran sungai itu juga bisa menyebabkan banjir Selokan yang mampet itu juga bisa menyebabkan banjir Lalu apa yang menyebabkan tanah longsor Nah tanah longsor itu disebabkan karena hutannya gundul banyak pohon-pohon yang ditebangi adik-adik Lalu apa dampaknya bagi lingkungan Nah dampaknya bagi lingkungan Kalau hutan gundul tentu lingkungan akan menjadi rusak Kalau terjadi banjir Maka banjir itu akan merusak sarana dan prasarana umum Bahkan merusak rumah kita adik-adik Dan menimbulkan korban jiwa juga Lalu apa dampaknya tanah longsor itu adik-adik Nah tanah longsor itu juga berakibat lingkungan menjadi rusak adik-adik Rumah bisa rusak ya Bahkan bisa saja ada korban jiwa Lalu apa dampaknya bagi masyarakat ketika hutan gundul Masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih Lalu akan terkena bencana banjir dan tanah longsor Itu juga berakibat bagi masyarakat adik-adik Nah ketika banjir dampaknya bagi masyarakat Masyarakat itu menderita Karena kehilangan harta benda bahkan nyawa Kalau terjadi tanah longsor Dampaknya bagi masyarakat adalah Banyak rumah yang akan tertimbun dan banyak korban jiwa Nah saran kita apa dengan gambar-gambar tersebut Supaya tidak terjadi ya bencana banjir tanah longsor Itu apa saran kita Nah disini Kak Cera sudah tuliskan sarannya Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan Kalaupun harus ditebang Harus dengan sistem tebang pilih Yaitu menebang pohon yang sudah tua Nah setelah itu kita menanam kembali Supaya tidak gundul hutannya adik-adik Lalu saran supaya tidak terjadi banjir adalah Sebaiknya tidak membangun rumah di tepian sungai Dan tidak menebang hutan secara sembarangan Nah supaya tidak terjadi tanah longsor Sarannya sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan Dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan Itu tadi yang bisa kita analisis bersama Berdasarkan gambar tadi Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah karena kurangnya kesadaran masyarakat Untuk melaksanakan kewajibannya Itu berdampak bagi lingkungan Bahkan bagi masyarakat sendiri Karena bisa merugikan warga Nah karena merugikan warganya karena apa Kak? Ya karena bisa saja warga terkena bencana Seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya Sekarang amati lingkunganmu adik-adik Kalian bisa mengamatinya Dan menuliskan fakta-fakta apa yang telah kamu temukan di lingkunganmu Misalnya mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan Contohnya disini Kak Citra membuat tabel Hal yang sudah baik dilakukan warga Dan hal yang belum baik yang dilakukan warga Nah ini menurut lingkungan di sekitar rumah Kak Citra Hal yang sudah baik adalah membuang sampah pada tempatnya Jadi di lingkungan tempat Kak Citra itu sudah membuang sampah pada tempatnya Lalu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali Lalu membuat bak penampungan sampah Menanam pohon di sekitar rumah Dan memisahkan sampah organik dan anorganik Itu hal yang sudah baik Nah sekarang hal yang belum baik Itu ada warga yang masih membuang sampah di sungai Ada sebagian warga yang enggan Ada warga yang belum mau menanam pohon Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya Dan ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya Ini hal yang belum dilakukan oleh beberapa orang di lingkungan Kak Citra Nah kalian bisa menuliskan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik Yang dilakukan warga di sekitar rumah kalian masing-masing Apa yang bisa kita simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Coba jelaskan Nah disini Kak Citra bisa simpulkan Dari apa yang Kak Citra ungkapkan tadi Warga sudah menjaga lingkungan ya Walaupun ada beberapa warga yang belum menjaga lingkungan Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Tentunya akan berdampak bagi lingkungan ya Dik-adik ya lingkungan bisa saja kotor Lalu air tersumbat, sungai tersumbat Bisa menyebabkan banjir juga Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menjaga lingkungan kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman Jadi adik-adik mari kita menjaga lingkungan kita Karena itu adalah kewajiban kita Kalau lingkungan bersih otomatis orang-orang yang hidup atau tinggal di dalamnya juga akan merasa nyaman Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 4 tema 3 Subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa